Assalamualaikum tulur, jumpa lagi dengan Cak Orip di Orip TV Tulur, setelah 2 minggu tidak upload video, kini Cak Orip upload video lagi Setelah berkulineran di kuliner-kuliner legend yang ada di Yogyakarta Cak Orip memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu dan melanjutkan di esok harinya Ikuti saja video Cak Orip dari awal hingga akhir untuk mengetahui lebih detail soal penginapan ini Langsung saja, let's go! Nah, sudah sampai di penginapan Cak Orip menginap di Pop Hotel Sanghaji Yogyakarta yang jaraknya ke Tugu Yogyakarta hanya 500 meter Sangat dekat sekali bukan? Mau tahu bagaimana sih dalamnya Pop Hotel ini? Langsung saja, let's go! Pop Hotel Sanghaji ini beralamatkan di jalan Ini adalah lobby di Pop Hotel Yogyakarta Tempatnya sangat bersih, keren, dan juga indah guys Di lantai satu sini terdapat tempat reservasi Lalu ada restorannya Dan kita berkeliling terlebih dahulu di lantai satu ini Terima kasih sudah menonton! Oke guys, mari kita reservasi terlebih dahulu dan lanjut keliling di lantai 1, Pop Hotel Yogyakarta Cak Oreb telah memboking kamar di Pop Hotel Yogyakarta ini lewat tiket.com Cak Oreb mendapatkan harga di Rp300.000 Namun jika lo dilihat dari berbagai opsi, pemesanan hotel online bermacam sekali harganya Mulai dari Rp200.000 saja Itu untuk kamar standar Trumb ya Jadi kalau kamar-kamar tipe di atasnya lagi mungkin harganya bisa lebih mahal Bisa Rp500.000 ke atasan Tapi untuk hotel di tengah kota Yogyakarta ini dengan harga Rp300.000 ini sangatlah worth it Jadi kalau kalian berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta Bisa menginap di Pop Hotel Yogyakarta Kita lanjut berkeliling di Lobby Hotel Pop Yogyakarta Lihat guys tempatnya, sangat keren sekali bukan? Sangat cocok sekali untuk dibuat foto-foto untuk upload Instagram atau upload di Whatsapp ini Cocok sekali Di Pop Hotel Sangaji ini tidak terdapat kolam renang ya guys Terdapat banyak sekali charger untuk mengecas HP, laptop maupun tab atau yang lainnya Oke mari kita naik ke lantai 2, ke lantai 3, ke lantai 4 Lalu kita review kamar yang ada di Hotel Pop Sangaji Yogyakarta Ini adalah denah di daerah istimewa Yogyakarta Kita langsung saja naik ke lift untuk ke lantai 2 dan berkeliling-keliling di lantai 2 Pop Hotel Yogyakarta Nah ini adalah view di lantai 2 Pop Hotel Yogyakarta Kita lanjut berkeliling di lantai 2, mulai dari kamar nomor 201 hingga 250 Di lantai 2 Pop Hotel Yogyakarta ini kita bisa melihat ke bawah lobby yang awal kali kita masuk tadi Kita lanjut lagi ke lantai 3, let's go Nah ini adalah kondisi di lantai 3 Pop Hotel Yogyakarta ini Pada saat saya check-in itu memang sepi guys Namun di malam harinya sangat ramai sekali Tidak terlalu ramai tapi cukup banyak orang yang menginap di Pop Hotel Yogyakarta ini Langsung saja lanjut ke lantai 4 Pop Hotel Yogyakarta Let's go Lewati tangga saja guys Karena sepertinya dari lantai 3 ke lantai 4 tidak terlalu jauh ya Kalau lewat tangga sini ternyata bertemu lagi dengan lift di awal video tadi Nah ini adalah kondisi di lantai 4 Pop Hotel Yogyakarta ini Sepertinya sama seperti di lantai 2 ataupun lantai 3 tempatnya guys Hanya beda lantai gitu saja Ya mari kita turun ke lantai 1 untuk mereview kamar yang saya booking di Pop Hotel Yogyakarta ini Let's go Ini adalah kamar yang saya booking di Pop Hotel Yogyakarta ini Saya membooking 2 kamar guys Nanti kita review satu-satu dan kita bandingkan apa sih bedanya Nanti saja let's go Di sebelah sini terdapat wastafel dan juga cermin guys Ada nomor telepon yang bisa dihubungi jika terdapat masalah dan ada tulisan no smoking Ini adalah logo Pop Hotel yang ada di dalam kamar Lalu ini seperti sofa Jikalau diduduki sangat empuk sekali guys Lalu ada kasur yang tak kalah empuk juga Terdapat televisi dan yang pastinya ada AC di dalam kamar guys Kita lihat untuk sebelah sini ada perangkas menyimpan uang guys Dan juga tersedia 2 handuk dan 1 tisu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Review toilet di Pop Hotel Sangaji Yogyakarta ini Disediakan shower guys Jadi ini bisa disetting ke arah panas ataupun ke arah yang dingin sekali Terdapat 1 WC dan 1 tempat sampah Lalu ada handuk di dalamnya dan kita diberi 2 sabun free dan 1 sampo free guys Nah ini dia ada shower dan ada pancurannya guys Airnya sangat hangat dan sangat dingin Tergantung selera kita ingin mandi di dingin ataupun panas Oke? Mantap! Nah kini Cak Orif ada di sisi kamar yang sebelah sini guys Kalau di yang sebelah kiri ini kita bisa langsung mendapatkan view ke taman ataupun restoran yang ada di Pop Hotel Sangaji ini Kalau untuk interior dan kamar yang disediakan semuanya sama guys Hanya saja view-nya yang langsung ke lobi hotel Mantap! Nah buat kalian yang tidak percaya kalau Pop Hotel Sangaji Yogyakarta ini sangat dekat sekali dengan Tugu Yogyakarta Mari kita buktikan Let's go! Kita hanya tinggal keluar dari hotel lalu belok ke kiri dan kita lurus saja untuk menuju ke Tugu Yogyakarta Nah itu dia guys tubuhnya sudah mulai terlihat kan Jaraknya dari Hotel Pop ini sangatlah dekat sekali Kita tinggal lurus sedikit lagi sudah sampai di kawasan Maliopuru Jikalau ke kiri kita ke House of Ramintan Jikalau ke kanan kemana ya? Ada yang tahu? Bisa komen di kolom komentar Mantap! Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai di kawasan Tugu Yogyakarta Lurus ke sana ke arah Maliopuru Ke kiri ke arah House of Ramintan Ke kanan Ada yang tahu? Tembus di mana? Komen di bawah ya Mantap! Oke segitu saja vlog dari Cak Oreb tentang Pop Hotel Sangaji Yogyakarta Jikalau ada salah kata dalam video ini Mohon dimaafkan Sampai jumpa di next video Cak Oreb undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye!